selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya histologi dari retina histologi dari retina seperti yang kita ketahui retina ini merupakan lapisan saraf dimana dia memiliki 10 lapisan 10 lapisan yaitu yang paling pertama lapisan epitelpigment kemudian lapisan batang dan kerucut kemudian lapisan nuklear nuklear luar lapisan fleksiform luar kemudian lapisan nuklear dalam lapisan fleksiform dalam lapisan selgang lion lapisan saraf dan limitan membrana limitan internal selanjutnya definisi dari retinopatidaretik adalah perusahaan lapisan retina dalam berbagai tingkatan sebagai akibat komplikasi mikrofaskular diabetes sehingga ia menimbulkan gangguan penglihatan dari ringan sampai berat dan bahkan dapat menyebabkan kebutaan pada pasien untuk epidemiologinya untuk epidemiologi berdasarkan jenis kelamin dimana angka kejadian retinopatidaretik pada perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan prevalensi 4 banding 3 kemudian untuk usia dimana retinopatidaretik dapat mengenai usia rewasa muda dan tua dan retinopatidaretik ini merupakan komplikasi kedua terbanyak pada penderita DM kemudian peningkatan angka kejadian diabetes akan menyebabkan peningkatan peningkatan pula pada retinopatidaretik selanjutnya faktor resiko jadi faktor resiko pertama yaitu durasi diabetes dimana durasi diabetes ini berpengaruh terhadap kejadian retinopatidaretik maka semakin lama pasien dengan diabetes meditrus menderita DM maka semakin berat pula kejadian retinopatidaretik pada pasien kemudian untuk glukosa darah yang tidak terkontrol dan kehamilan pada kehamilan disini angka kejadian retinopatidaretik itu meningkat pada pasien dengan diabetes meditrus dan preklamsi kemudian hipertensi dimana hipertensinya merupakan salah satu komorbid yang dapat memperparah kejadian retinopatidaretik dimana dia berperan pada gangguan autoregulasi pada pembuluh darah kemudian merokok dan obesitas ini merupakan salah satu kebiasaan dari pasien yang dapat menyebabkan diabetes mitus dan retinopatidaretik kemudian hiperlipideminya ini juga berpengaruh terhadap angka kejadian retinopatid diabetes selanjutnya klasifikasi dimana klasifikasi retinopatid ini terbagi atas 3 jadi yang pertama non-proliferatif retinopatid yang kedua proliferatif diabetes retinopatid dan yang ketiga edem makulat nah untuk yang pertama non-proliferatif diabetic retinopatid dia terbagi lagi atas 4 jadi yang pertama itu mild non-proliferatif diabetic retinopatid dia setidaknya satu mikroaneurisma atau pendarahan intraretinal dan heart extract atau catung wool spot mungkin ada atau tidak ada selanjutnya itu moderate non-proliferatif diabetic retinopatid dimana dia mikroaneurisma mikroaneurisma dan atau perdarahan intraretinal heart sudat atau catung wool spot mungkin ada atau tidak ada klasifikasi selanjutnya itu silver NPDR dia salah satu dari 4 hal berikut jadi apabila kita temukan salah satu dari hal berikut maka dia diklasifikasikan sebagai silver NPDR yaitu 4 kwadran mikroaneurisma atau perdarahan intraretinal 2 kwadran venus leading kemudian 1 kwadran perubahan IRMA kemudian untuk fair receiver NPDR apabila dikemukan 2 dari hal yang dijelaskan maka dapat diklasifikasikan sebagai fair receiver NPDR yaitu 4 kwadran mikroaneurisma atau perdarahan intradarinal 2 kwadran dan 1 kwadran perubahan IRMA selanjutnya klasifikasi proliferatif diabetes kreatinopati dimana dia ditandai dengan adanya neovascularisasi pada pada diskus optik atau neurofascularisasi at the elsewhere dimana dia terbagi atas 2 yaitu ada early PDR dan advanced PDR ini klasifikasi ketiga yaitu makulopati diabetes dimana edem makulodiabetik terjadi karena adanya peningkatan permeabilitas kapuler retina ini merupakan kriteria CSME selanjutnya untuk patofisiologinya jadi pada pasien diabetes mutus yang menghalangi diperglycemia dapat menyebabkan komplikasi mikroamiopati dan makroamiopati untuk makroamiopati dia biasanya mengenai pada pembuluh darah besar seperti pada jantung sedangkan untuk mikroamiopati dia dapat menyebabkan tiga komplikasi atau gejala yaitu yang pertama neuropati, retinopati, dan lepropati. Jadi yang dibahas di sini yaitu retinopati. Nah pada retinopati ini terjadi gangguan pada intracellular sehingga menyebabkan peningkatan metabolisme dari sorbitol. Nah apabila terjadi peningkatan pada sorbitol maka terjadi kehilangan perisip pada pemburu darah dan rusaknya membran pada retina sehingga menyebabkan distruksi pada lapisan barier dari pemburu darah retina. Kemudian dapat juga menyebabkan kelemahan pada dinding kapiler. Pada distruksi barier retina, dia dapat menyebabkan heart accident dan makula edam. Apabila makula edam pada retina maka menyebabkan terjadinya iskemik pada pembuluh darah pada retina. Kemudian pada kelemahan dinding kapiler kapiler retina dapat menyebabkan mikroanumat di mana dia dapat menyebabkan trombosis dan sumbatan pada kapiler. Sehingga dia juga dapat menyebabkan iskemik. Apabila terjadi iskemik pada pembuluh darah dari retina dia akan meningkatkan meningkatkan VEGF dan menyebabkan amyogenesis dan neofaskularisasi. Kedua ini dapat menyebabkan perdarahan pada fibreus rektional detachment dan neofaskularisasi glaucoma. Sehingga pada akhirnya nanti dia akan menyebabkan kebutuhan pada pasien. Selanjutnya gejala klinis. Untuk gejala klinis, gejala subjektifnya itu di mana dia pasiennya mengalami penurunan visi secara perlahan ada fluter atau seperti bayangan hitam pada saat pasien melihat. Kemudian terdapat metamorposia atau distorsi. Ini pada gambar mungkin bisa diperhatikan ini merupakan pada orang yang normal sedangkan ini pada pasien yang metamorposia mengalami distorsi. Gejala klinis selanjutnya yaitu gejala objektif di mana terdapat mikroanormisma perdarahan retinal seperti blood hemorrhage atau flem hemorrhage kemudian terjadi juga venus db. selanjutnya terdapat juga heart exudate cut and wall spot dan ditemukan adanya edem pada retin. Untuk tata laksana jadi disini tata laksananya itu yang utama kita harus lakukan pengendalian gula darah hipertensi sistemik dan hiperkolesterol di dalamnya pada pada pasien kemudian bisa kita lakukan laser pokal atau diklus injeksi intrafitreal dengan tiamcinolon atau injeksi intrafitreal dengan anti-VEGF kemudian panretinal fotokoagulasi dan vitrectomy nah ini tata laksana untuk kita screening pada pasien untuk yang normal atau minimal NPDR dengan tidak ditemukan adanya makulat edem kita biasa follow up selama setiap 12 bulan kemudian untuk mild NPDR kalau misalnya dia tidak ditemukan adanya makulat edem maka kita juga follow up setiap 12 bulan kemudian apabila ditemukan adanya makulat edem kita follow up setiap 4-6 bulan kemudian untuk moderate moderate NPDR apabila ditemukan makulat edem kita follow up itu 6-12 bulan untuk liver NPDR biasanya di follow up setiap 4 bulan untuk yang non high PDR dia setiap 4 bulan high PDR itu dia setiap 4 bulan dan inactive PDR itu setiap 6-12 bulan untuk diagnosis banding jadi diagnosis bandingnya ini yang pertama hipertensi retinopathy yang kedua itu central and brain retinal fin opposition kemudian ocular ischemic syndrome atau OIS untuk komplikasi jadi komplikasi yang dapat disebabkan dari retinopathy biopathy yang pertama itu glucoma neofaskular yang ketiga adanya perdaraan vitreus yang rekuren kemudian terjadinya ablation retinopathy untuk prognosisnya kontrol optimus glukosa darah atau HbA1c kurang dari 7% dapat mempertahankan atau menunda retinopathy hipertensi juga harus diobati dengan target kurang dari 140 per 80 5 MFHG tanpa pengobatan retinopathy diabetik dapat berkembang menjadi ablation retinat fraksional dan edem macular yang dapat menyebabkan kebutaan pada pasien untuk kesimpulannya penyakit retinopathy diabetik dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi yang dapat berhubung pada kebutaan bila tidak segera diterapi dengan kepat maka dari itu pasien DM sebaiknya dikonsultasikan ke dokter secara semata utamanya yang memiliki kejala penyakit retinopathy seperti yang sejelasan tadi terima kasih ya demikian pemaparan dari referatnya silahkan kakak dan teman-teman bagi ada yang ingin bertanya mengenai retinopathy diabetik dipersilahkan tapi moderator saya mau izin bertanya iya silahkan tapi pemateri saya mau bertanya apakah ada keadaan tersendiri yang dapat memperberat ini kasusnya dari retinopati diabetik terima kasih pertanyaannya mungkin presenter bisa alas nombok temisi dok isi menjawab dok jadi ada beberapa keadaan yang dapat memperparah atau memperberat retinopati diabetik pada pasien diabetis melitus apabila pada pasien diabetis melitus juvenile kemudian ditemukan juga adanya atherosclerosis dimana adanya atherosclerosis pada pasien dapat memperburuk prokensis dari retinopati diabetik kemudian ditemukan adanya hiperlipoproteinemia kemudian hipertensi arteri dan hiperbulkenia atau trauma juga dapat memperburuk atau menimbulkan perdarahan pada retina yang mendadak tapi mungkin itu tapi dok mungkin ada yang ingin kita tambahkan lanjut dulu lanjut dulu lanjut moderator pan masih satu pertanyaan lagi iya dok tapi bagaimana dengan saudari penanya apakah sudah cukup terlalu kerasi banyak atau sejujurnya tapi silahkan bagi kakak-kakak dan teman-teman masih ada yang ditanyakan mengenai referat retinopati diabetik silahkan apakah ada prosedur standar ataupun pemiksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk kita diagnosis seseorang itu terkena retinopati diabetik mungkin bisa dijelaskan terima kasih mungkin kepada presenter bisa langsung dijawab jadi tapi dok ingin menjawab dok jadi untuk prosedur standar atau pemiksaan penunjang yang dapat dilakukan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan ophthalmoskop dengan atau tanpa dilakukannya pelebaran futil pada pasien kemudian apabila apabila pasien ditemukan adanya tidak ditemukan adanya kelainan maka bisa kita lakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan biomikroskop gineoskop munduskopi dan stereoskopi mundus fotografi saya lihat mungkin itu saya lihat dengan saudari penanya apakah sudah cukup terima kasih terima kasih atas jawabannya tapi kalau ada teman-teman apakah masih ada yang ingin bertanya mengenai retinopati diabetik dipersilakan terima kasih terima kasih silakan kepada persenter bisa langsung dijawab mungkin iya terima kasih jadi indikasi untuk dilakukannya citerectomy pada pasien retinal patria bilik itu jadi yang pertama itu ditemukannya adanya perdarahan yang tebal pada pasien dan tidak berkurang dalam waktu kurang lebih dari 3 bulan kemudian ditemukan adanya tanda-tanda seperti abrasio retina yaitu tractional retinal detachment atau kombinasi antara rechmatogenus retinal detachment dengan tractional retinal detachment kemudian ada ditemukan juga adanya edumakula diabesik yang dipus serta ditemukan adanya proliferasi dari fibrofaskular tapi mungkin itu indikasi yang dilakukan untuk dilakukannya di platform pada pasien retinal kapal iya terima kasih tersedibannya bagaimana dengan saudari penanya apakah sudah cukup iya terima kasih banyak pada repositor tapi kakak dan teman teman mungkin mas yang ingin bertanya mengenai repositor di persilahkan sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya mungkin ada tambahan ya terima kasih presentasinya siapa tadi Aulia Savitri coba tayangkan lagi selainnya biar yang lainnya juga yang baru masuk ini dari forensik anestesi biar tahu dulu yang powerpoint yang tentang itu dulu patofisiologi share screen ya jadi tadi disebutkan patofisiologi dulu gambaran retina normal itu seperti apa jadi retina normal itu melihatnya pakai apa sudah bisa fundus kopi semua gak ada yang pernah pegang fundus kopi selama musim ini ini tahu cara menggunakannya yang teori di youtube banyak ini caranya nanti kalau begitu udah lewat masa pandemi harus nyoba minimal lihat fundus refleks aja itu sudah bagus kalau melihat memburu darah melihat mikro aneurisma apa tadi yang disebutkan pemateri tadi itu butuh waktu 3 tahun hardx sudah butuh waktu 3 tahun belum tayang ya masih muter-muter share screennya nah yang kalian lakukan di post kesemas apa yang bisa kalian lakukan saya gak yakin kalian bisa fundus kopi tadi pemateri di fundus kopi saya gak yakin pertanyaan nomor 2 kalau di puskesmas nanti kalian jadi dokter pemeriksaan sederhana apa yang kalian bisa mendiagnose ini suatu retinopati diabet itu pertanyaan standar nanti kalian jadi dokter fundus kopi ini saya gak yakin pemeriksaan lain apa yang bisa pertanyaan nomor 2 tadi bagus gimana bisa dijaga sambil nunggu luk share screennya mana putus iya dok tetap share screen ya nanti sambil nunggu sambil dijawab sambil dijawab apa yang dilakukan pemeriksaan apa untuk menegakkan diagnose retinopati diabetes bisa asal pinter tan tahu coba bisa jadi yang pertama itu dari anamnesis dulu dari anamnesis kemudian ditanyakan itu riwayat penyakit sebelumnya ada riwayat diabetes dan penyakit comorbid lainnya seperti hipertensi dan hiperlipidemia kemudian ditanyakan kaburnya sudah berapa lama dok apakah dia mendadak atau perlahan-lahan kemudian visusnya juga dok pada pemeriksaan visus pada pengoreksian itu dok dia tidak kemudian pada pemeriksaan lapangan pandang dok apa pemeriksaan lapangan lapangan pandang yang itu tadi share screennya belum bisa juga tidak muncul lagi iya dok tadi ya sudah lumayan mati lagi share screennya tadi tadi kan disebutkan kalian harus tahu side and symptomnya retinopati diabetes kemudian pemeriksaan apa sudah betul tadi ya si haulian jawab jadi anamnese keluhan utama visusnya penglihatannya kabur perlahan tidak ada riwayat trauma mata merah kemudian anamnese ada riwayat diabetes ada hipertensi kadang-kadang kemudian pemeriksaan fisik visusnya visusnya apa dikoreksi tidak bisa diperiksa pinhole tidak berdapat baik bukan kelainan refraksi bukan kelainan katarak kemungkinan apa kan kalau melihat fungsi kornea fungsi lensa kan tidak pakai center kalau retina kan susah harus pakai fundus kopi untuk melihat pemeriksaan apalagi yang untuk sederhana pulus kopi saya tidak yakin pemeriksaan apa ada di buku logbookmu yang harus tahu tadi kan ada gejalannya floater ada yang gambar paparanmu tadi ada yang foto hitam itu itu merisanya pakai apa di buku logbookmu apa itu standar kamu harus pemeriksaan apa di buku wajarnya juga ada jelas itu indikasi pemeriksaan ini adalah ritmopati diabetes apa ada yang bisa bantu pemeriksaan apa setelah visus nelan card segmen anterior kornea bagus lensanya jernih tinggal lihat fundus kopi susah loh nah pemeriksaan apalagi kalau kalau yang lapang pandang kalau udah si retina ini hitam hitam itu apa ada yang bisa bantu yang sudah pernah masuk mata yang sudah dari mata restesi forese ada yang bisa bantu pemeriksaan apa nggak bisa pernah denger amseler grid tes pernah ada itu pemeriksaan nya gimana ada yang bisa bantu itu tidak butuh alat khusus ya kalian ambil kertas saja kita ambil kertas kamu gambar ini bikin garis garis nah kalian bikin kayak gini tau lihat ya nah ini tes amseler grid ada garis kotak-kotak ini ada hitam pastinya disuruh melihat ini titik ini bisa dilihat terus mata dengan jarak baca pastinya bergantian suruh melihat mata satu di garis satunya kalau nanti dia melihat di garis garis ini ada hitam-hitam yang lain selain titik ini itu ada gambaran terusakan di makula retina kalau melihat itu sudah gampang kan kalau munus kopi saya tidak yakin sudah seperti ini ada hitam-hitam gambaran dia menggambarkan ini kelahan retina kemungkinan retinanya rusak karena dari diabet diabet nah terus ini harus dirujuk ke dokter semisilis mata sebelum dirujuk kalian stabilisasi gula darahnya dicek gula darah dulu ya dicek kolesterolnya dulu ya gitu dipersebutkan bisa terus apalagi pemeriksaan spesifik untuk memperparah melihat kondisinya retinopati diabet pada pertanyaan nomor 1 tadi pemeriksaan apalagi ini harus risah diprodia kayaknya kalau di poskesmas gak bisa apa selain gula darah disebutkan tadi sama Aulia Aulia namanya nah coba ada tadi disebutkan slide berikutnya terus tadi disebutkan gimana HBA 1C ada gak kamu nyebutin HBA 1C gak iya dok pada ada prognosis dok coba jelasin lagi apa HBA 1C itu sebelum dirujuk kita cek dulu gula darah ini HBA 1C kalau HBA satunya lebih tinggi berapa yang ini bisa lebih parah lagi prognosisnya kalau lebih dari kalau HBA 1C lebih dari 7 dok itu kalian bisa bisa kalian bisa ngomong ke pasien bu pak ini HBA 1C lebih tinggi dari 7 ini bisa lebih parah kalau gak ditangani oleh dokter spesies mata yang khusus dokter mata yang vitil retinal itu kondisinya yang berparah apalagi ada hipertensi ada apa dari pertanyaan itu gitu ya kemudian ini dari presentasinya patobisiologinya ada dua ya satu paparan presentasinya ini karena kebocoran ya kalau kebocoran kecil awal-awal mikro aneurisme bintik-bintik pembuluh darah bocor kalau B besar lagi ada bisa exudat cotton wall spot terus sampai perdaraan retina nah kapan detektomi pertanyaan tinggal lagi kalau sudah itu tadi perdaraan retina blasiuretina kalau sudah tidak bisa ditangani secara injeksi VGL maupun apa terakhir konservatif menunggu perdaraan bisa diserap apa enggak ya untuk fitrik komunikasinya spesifik lagi khususnya tergantung operatornya juga kemudian patobisiologi kedua adalah okrusi pembuluh darah itu menutup kalau tidak ada pembuluh darah hipoksia akan timbul pembuluh darah baru kalau pembuluh darah baru itu menyebabkan neofaskuler kalau neofaskuler bisa ke iris bisa menutupi terapai keluar mes work menguluh darah timbul graukoma itu ceritanya ya jadi saat ini masih banyak penelitian menggunakan injeksi VGF yang lagi tren sekarang VGF sudah fase 4 sudah diujikan pada retinopati diabetes yang belum proliferatif itu hasilnya bagus itu aja jelas ya bisa dilakukan visus pemerik assignment anterior arm solar grade lab kondisinya gula darahnya gimana sensinya gimana kolesterolnya Hb1c gimana tinggi apa enggak kalian bisa rujuk ke dokter spesialis mata itu aja pengetahuan kalian iya ada pertanyaan lagi kalau gak ada lanjut apa topik berikutnya abiduk laporan kas berikutnya 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 Terima kasih telah menonton!